Yang pertama kalian siapkan untuk beberapa setik, lalu kalian ambil 3 setik dan kalian rekatkan seperti itu menggunakan lem Setelah tertempel, kalian siapkan penggaris, lalu kalian garis menggunakan alat tulis Setelah sudah tergeris, kalian tinggal mengguntingnya Kemudian setelah tergunting seperti itu menjadi 2, kalian tinggal rekatkan satu sama lain menggunakan lem G Kemudian kalian siapkan 1 buah setik, lalu kalian potong menjadi 2 bagian dan kalian bentuk menggunakan lem seperti huruf E Setelahnya kalian tinggal potong untuk bagian atasnya Untuk huruf E kita memerlukan 2 buah, lalu ambil bagian dudukan kursinya Lalu untuk huruf E kalian tinggal menempelkan untuk jadi kakinya Kemudian setelah tertempel, kalian siapkan juga 1 buah setik, lalu kalian potong untuk ujungnya Setelah itu tinggal kalian rekatkan untuk mengepaskan bagian tataan untuk pegangannya Setelah itu tinggal kalian potong untuk ujung-ujungnya Setelah itu tinggal kalian potong untuk ujung-ujungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu tinggal dikasih dan penelan Setelah itu kalian potong untuk kuruf E tumpukan untuk bagian standenannya jenangnya yang kelihatan itu lebih baik-baik dan setelahnya hati-hati